Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Di belakang saya sudah ada sebuah mobil Hyundai terbaru ya. Jadi namanya Hyundai Creta. Jadi kita lihat aja ntar ya, kita klik lebih dalam lagi. Seperti apa tampilan dari si Hyundai Creta ini. Dan juga pada saat kita impresi test drive. Ini bukan review detail banget, tapi paling nggak bisa menggambarkan lah. Kawan-kawan, seperti apa sih sebenarnya Hyundai Creta ini? Siapa tahu kawan-kawan berminat untuk mengambil mobil ini? Berapa harganya? Oke, stay tune di tulis ya, DK8000. Let's check it out. Ini dia Hyundai Creta yang versi paling tinggi ya. Paling gampangnya sih ngebedainya dari warnanya. Ada two-tone. Di bawah warna ininya, di atasnya ada warna hitamnya. Ini grillnya udah semua kayaknya ciri hasiunnya, nanti akan seperti ini. Tapi HTT di sini ini bukan cuma grill biasa ya. Di sini ternyata ada lampu DRL-nya di sini. Lampu utama tetap ada di sini. LED ya, masih LED. Terus tapi lampu sennya masih pakai bolang. DRL-nya juga LED. Terus apa lagi yang bisa kelihatan? Ini warnanya juga banyak banget ya. Ada warna kayak model warna-warna... Apa nih ya? Silver-silver gitu. Terus ada abu-abu gini, ada hitam. Terus velg. Velg dia pakai ring berapa nih? Ring 17. Bannya 2.15 per 60. Velgnya two-tone kayak gini ya. Disc brake udah? Depan belakang sudah disc brake. Ini dia. Disc brake. Terus... Untuk handle-nya udah chrome. Ada chrome. Terus di atasnya ada... Ya hiasan aja sini ya. Nggak bisa pakai bawa barang ya. Ada shock fin di sana. Terus apalagi ini yang bisa kelihatan? Kita masuk aja ke dalam. Eh, ngembusainnya. Disc brake. Pasti ada. Ini deh. Ini yang versi tertinggi saya bilang ya. Ini versi prime. Soft charge-nya cuma ada di sini. Ini hard charge semua. Tapi di sini ada bose-nya ya. Bose-nya di sini. Pengaturan di sini semua. Nah, ini dia. Pengaturan semua di sini untuk jog-nya adalah manual semua. Ini model kainnya kayak gini. Model kulitnya kayak gini. Ledernya. Oke. Ini dari sisi kemudi. Enak banget. Ini modelnya juga beda ya. Tidak seperti kebanyakan mobil-mobil lainnya. Seperti ini tampilannya. Entertainment-nya. Seperti ini. Kalian-kalian bisa lihat sendiri. Ini pengaturan AC ada di sini. Ini untuk suhunya. Ini untuk blower-nya. Terus di sana ada USB. Terus untuk USB-nya ya. Terus ada USB charger. Terus ada power outlet di sana. Ini untuk pemindah giginya. Seperti ini. PRNDS. Terus ini ada untuk penghangat jog. Ya. Dan di sini untuk kamera parkirnya belakang. Nah, ini untuk mode. Driving mode-nya. Traction-nya. Ya. Ada 4. 4 mode. Nanti kita cek waktu saat tes drive. Bentar ya. Nah, ini untuk elektronik working brake-nya. Di sini ada purifier. Langsung bawaan. Include. Dari Hyundai. Nah, ini di atas. Kita lihat sun visor-nya dulu. Sun visor cuma ada gitu. Tapi nggak ada lampunya ya. Nggak ada lampu. Ini juga nggak ada lampunya. Nah, ini. Ada tulisannya SOS. Jadi ini kalau kawan-kawan pencet. Ya. Ini akan mengirim informasi kepada dealer Hyundai terdekat. Bahwa kawan-kawan sedang ada masalah. Ya. Terus ini apa nih? Ini lampu. Bukan. Ini ternyata sensor juga. Sensor untuk mendukung SOS tadi ini. Ya. Lengkap banget nih pokoknya. Mobil seharga 412 juta rupiah. Ya. Ini airbag-nya 6. Yang versi tertinggi. Kalau yang versi paling rendah, cuma 2 aja. Nah, untuk yang belakang juga sama aja. Sini soft touch-nya. Yang lain hard touch. Sudah busi juga. Oh ya, lupa. Tadi yang di bagian depan itu. Dia ada center speaker juga ya. Nah, itu center speaker yang itu. Ya, jadi suaranya bisa benar-benar oke banget nanti. Ini untuk KCAC di belakang. Ada USB charger juga. Ada tempat penyimpanan barang. Wah, ini ternyata bahannya. Bahan keras ya. Enak. Ada cup holder juga disini. Armrest-nya juga. Keren nih. Terus, kawan-kawan kalau lihat juga disini. Headroom-nya sih lega banget. Apalagi legroom-nya ya. Legroom-nya ya pasti lega lah. Ya. Jadi mobil ini memang cocok banget. Berhadapan dengan HR-V ya. Dengan HR-V dan teman-temannya. Oke, sekarang kita cek. Yang paling terakhir adalah di bagian bagasinya. Bagasinya. Ini bagasinya luas banget. Belum ada power door ya. Nah, disini. Eh, disini ternyata ada ini juga. Outlet power charger disini. Speaker belakangnya juga ada Bose-nya. Oh, ini ban cadangannya ada disini. Oke. Ini kalau... Oh, kalau dilipat ternyata mobil ini gak bisa flat gitu ya. Jadi dia... Gak-gak rata dia. Oke. Sip. Nah, untuk tampilan lampu belakangnya tampilannya seperti ini. Jujur ini adalah tampilan yang paling... Tidak bisa saya terima di mobil ini. Entah kenapa ya. Jadi... Tampilan lampu belakangnya ini aneh banget. Sumpah, aneh banget. Ya. Tapi, ya. Mungkin mereka punya filosofi sendiri. Seperti apa. Kenapa desainnya seperti ini gitu ya. Ini di belakang ada tulisan prime-nya. Ini keretanya. Tulisan-nya disini. Kereta. Terus ada sensor disini. Sensor. 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 Ya. Lampu mundur ada disini. Di bawah lampu mundur. Masih pakai bolam ya. Ya. Mungkin saya rasa itu. Eh, ini lampu rem ketiga. Ada disini. Oke. Oke. Jadi, Kita sekarang ada di dalam Hyundai kereta versi prime, Pak ya. Prime. Versi prime. Harganya 400. Sebentar, mana ininya? Harganya. Oh, ini deh. Harganya 412. OTR. Bali. Oke. Jadi, Hyundai kereta itu ada dua tipe. Ada yang trend sama yang... Ada trend. Trend sama style. Style sama prime. Prime. Nah, ya. Ya. Ntar, Mang. Sabuknya, Mang. Udah. Gak apa-apa, geser aja gak apa-apa. Gera aja gak apa-apa, ya. Ya, belum pakai sabuk, sorry. Iya. Safety ya, harus dua-duanya. Iya. Harusnya 4 di belakang. Iya, iya. Semenjak kasus siapa namanya itu? Oh, yang kemarin. Iya. Oke, di sini ada namanya drive mode, Pak. Ini tombolnya. Oh, ini? Iya. Bapak tinggal puter. Ini kayaknya tipenya tipe normal. Oh, ini yang sport. Oke. Jadi, masing-masing mode akan menentukan asolasi. Ah, oke. Jadi, di Eco itu satu perbandingannya. Dan kalau Bapak pakai drive mode-nya Eco, 1 liter-nya bisa 14 kilo. 1 liter 14 kilo dalam mode Eco, dalam kota. Mode Eco, benar, Pak. Oke, oke, oke. Nanti Bapak bisa. Makanya di sini ada 4 mode, kan, Pak? Ah, iya, iya. Jadi, kalau bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan Bapak jatuhnya. Oke. Ini kalau Smart ini? Kalau Smart, dia akan mengikuti metode pengemudian Bapak sih sebenarnya. Oh, gitu. Bapak sering akselerasi atau seperti apa, dia akan mengikuti jatuhnya. Ah, si, si. Smart, nih. Kalau normal ya, udah normal biasa. Biasa, benar. Oke, oke, oke. Ya, itu jadi ada 4 mode ya. Jadi ada Eco, normal, sport, dan Smart. Tentu paling seru kalau ada di mode sport ya. Jadi, impresi... Eeeh, sebentar. Jadi, impresinya sebenarnya mobilnya enak banget. Ya, setirnya enak, nggak begitu gede. Genggamannya enak, genggamannya ini. Apa namanya? Model-model kayak... Eeeh, sintetis leather lah ini ya. Ya, tapi enak banget nih. Sekarang kita coba impresi. Sebelum kalau dalamannya, kalau saya menjelajah untuk megang setir. Lihat sepion kiri, kanan, tengah. Itu udah oke banget ya. Oke banget. Plus ditambah lagi, ada sunroof plus panoramiknya di atas. Ya. Itu. Paling sekarang kita cuma bisa merasakan... Gimana sih rasanya kalau... ...driving pakai si kereta ini, gitu kan. Ya, kita sampai depannya nanti kita balik aja lagi, Pak, ya. Mulai, Pak. Soalnya bensinnya ini... ...mepet banget, nih. Wah, nanti Pak Jins pakai yang putih aja, nggak bawa. Saya juga nggak ngeliat tadi. Iya, nih. Sisa 28 km, loh. Cuman memang, kayaknya di yang paling berasa... ...nanti di Eco sama di Sport, kayaknya, ya. Bakal berasa perbedaannya, kali, Pak, ya. Bener. Kalau Eco sama Sport nanti, kan pastinya... ...time of acceleration-nya juga bakal berbeda aja, atau nyap, Pak. Iya, beter, beter. Nah, ini dari sisi pengereman juga udah... ...pakem banget, karena... ...empat bannya pakai cakram semua. Itu dia. Khusus yang di versi... ...apa namanya? Prime ini. Prime, bener, Pak. Speedometer-nya juga sudah... ...LED semua. Jadi udah digital, tidak ada yang analog, ya. Maksudnya analog yang jarum itu... enggak, walaupun tampilannya seperti analog, tapi ini digital. Bentar, kita... Tampilannya bisa dirubah. Oh, oke. Dirubah kayak gimana, Pak? Nanti ada bentuk Hue, ada bentuk yang lain, seperti itu. Oh, gitu. Yes, bener. Di sebelah kanan, sih, Pak. Yang ini? Yang itu, ha. Nanti, Pak, tekan lagi. Oke, terus... ...duh, yang tadi, Pak. Oh, yang itu banyak tadi, tuh. Nah, di situ, ada menu-menunya di situ. Oh, ini banduan mengu... Oh, oke. Cluster, oke. Eh, salah. Mana dia? Cluster, OK-nya yang mana, ya? OK-nya langsung pencet tengahnya, Pak. Oh, tengahnya, oke. Pemilihan tema. Pemilihan tema. Oh, oh. Ini nggak bisa nih, Pak, kayaknya. Oh, ini? Ya, bener. Oh, lucu dia. Oke, oke. Ini cube. Coba. Klasik. Oh, ini. Oh, I see. Kalau tahu tancang mode itu, berarti akan berubah sesuai dengan mode yang bapak. Oh, begitu. Sesuai yang kita pilih tadi itu, ya. Sebenarnya, Pak. Sebenarnya, Pak. Sebenarnya, nggak apa-apa. Dia memang automatic, dia, kira. Oke, oke. Ini AC-nya juga, walaupun belum individual, tapi ini, ya. Sudah elektrik semua. Sudah digital semua. Sudah. Sudah ada di bawah. Sudah bener. Dan di sini juga ada amplifier. Protek nggak bisa jualan, ya? Wah, ya. Sudah ada. Prefire-nya. Wah, mantas tadi, Pak. Murah diamannya. Itu bisa disulang nggak, Pak? Apa emang input langsung? Ini udah ada. Nantinya maintenance-nya baik jundai, Pak. Oh, gitu? Oh, bisa. Computer dan lain-lain. Kalau nggak keluar gitu, di service langsung di... Itu bunyi apa, ya? Itu bunyi apa? Oh, sensor, Nick. Oh, blind spot. Jadi, mobil ini ada warning bahwa di sebelah kanan ada mobil, Pak. Oh, ada motor. Pokoknya ada sesuatu halangan. Yes, benar. Oke. 400, canggih banget, ya. Itu dia. Ya, nggak perlu FMA, Pak. Kalau saya bilang sih, ini kalau punya palisnya sudah ada di sini, Pak. Kalau palisnya sudah lengkap di sini, ternyata disamakan juga. Disamakan juga. Sama gede motor itu, ya. Oke. Oke, Pak. Oke sih. Speakernya juga oke punya. Ya. Cuman saya nggak bisa munculin nanti karena... ...kena hak cipta, Pak Sinter. Hahaha. Cuman bass-nya keluar banget. Keren banget. Karena di belakangnya itu ada senter audionya, Pak. Oh. Ya, jadi serasa... Ya, itu senter audionya, tuh. Jadi bisa gini kayak suaranya, ya. Betul, kayak modis round lah jatuhnya. Iya, iya. Mantep, mantep. Ini enak juga karena mobilnya nggak begitu gede, ya. Nggak begitu gede, jadinya... ...ujung depan kelihatan. Benar. Belakang juga feel-nya nyaman, lah. Tapi ini berasa banget, ya, tarikan support-nya, nih. 1.500 cc. Iya, itu loh, Pak. Iya. Ya, aku kan nyebut brand. Iya. Tempat kerja nyomang dulu yang 1.000 cc. Oh, boleh. Kalau di tempat itu, boleh. Sebut aja. Gesta ECO pun tuh. Oh, iya, iya. Dari karyan start awal-awal. Sebenarnya sama kan. 1.000 cc plus turbo sama 1.500 sama. Sebenarnya logikanya kalau 1.000 cc turbo itu harusnya pajaknya lebih murah. Tapi yang terjadi sama aja sama 1.500. Iya. Dia mendengar. Kalau misalnya ngomong torsi ya, Pak, ya. 1.000 plus turbo. Iya. Iya. Dengan 1.500 yang non-turbo, saya berani 1.500 yang non-turbo, Pak. Oh, iya. 1.500 yang non-turbo, benar. Karena turbo itu aktif di putaran atas. Yes. Kecuali dia pakai super charge. Kalau super charge baru dari mobil hidup. Tapi pernah dicatat juga, semua turbonya Hyundai itu aktif dari 0 RPM 0. Oh, iya? Yes. Kayak Santa Fe, kayak Palisit. Itu dari, Bapak udah ngaktifin ini, turbo udah aktif, Pak. Oh, oke. Berarti bukan super charge sama turbo charge. Beda. Berarti yang dipakai itu bukan turbo. Gini, kalau turbo itu di putaran atas. Kalau super charge itu dari bawah. Kombinasi dua ini ada. Cuma saya lupa apa namanya. Kayaknya itu yang dipakai, iya. Itu yang dipakai sama. Itu yang dipakai, iya. Itu yang dipakai, iya. Itu yang dipakai, iya. Iya, jadi kalau mau putaran berapa aja, tenaga akan selalu ready. Benar. Itu dia. Kalau ngomong dari berhenti ke 100 km per jam, itu bisa di bawah 7 detik. 7 detik, iya. Betul, betul, betul. Wah, enak nih tarikannya ini. Ini mobil cantik, buat garang bisa, Pak. Iya, benar, benar. Iya. Kalau mau meng-off kan, klik. Oh iya, ini juga ada. Dari sini, maaf. Ini ada SOS-nya. Ini ada sensornya. RAS. RAS itu apanya, Pak? RAS itu lebih ke arah blue link, Pak. Oh, blue link yang tadi. Iya, benar. Oh, iya, iya. Kalau SOS, SOS pun kalau misalnya nggak dipencet, kalau misalnya ada kejadian, airbag mengembang seperti itu. Otomatis? Komen SOS, langsung akan aktif, Pak. Oh, sensornya di, ABS-nya disertakan sensornya juga, ya? Iya, benar. Bakal seperti itu. Oke, oke, oke. Bapak juga bisa main paddle shift akhirnya kalau pakai modus pop, Pak. Oh, ini ya? Oh, langsung di otomatis? Iya, sebenar, Pak. Oh, oke, sebentar. Oh, iya. Otomatis deh langsung, ya? Iya, segera, Pak. Oke. Biasanya kan harus dibawa ke versi manualnya dulu, atau sportnya gitu. Ini nggak, ya? Itu lah, ITV-nya ini, Pak. Oh, padahal di sini ada tulisan bisa digeser ke S, padahal, ya? Iya, tapi bisa langsung. Bisa langsung? Lebih responsif dibandingin Subaru saya, loh. Jadi jawaban untuk mengubahnya, Kak Pak. Nah, kalau balon payment-nya lebih gini, mungkin ya? Sebenarnya, makanya harga Rp. 100, gitu, kalau payment itu sangat menarik, kalau menurut gue, makanya gitu, Pak. Itu yang sebabnya saya mengubah kamu, Pak. Ini kalau di versi S-nya ini, biasanya kalau di mobil lain itu, kalau dia pelan, ini kan akan turun sendiri ke gigi 2, 1. Ini gimana? Ini nggak, Pak. Nggak, tetap kena dia ke gigi 3 terus? Benar, benar. Kecil kita pindahkan, kemudian dia turun? Iya, benar. Oke. Individual-nya berarti. Wah, keren. Tapi bahaya nih kalau gini, Pak. Kakinya nggak sekolah, misalnya, kalau kayak gini. Pengen nginjek gasnya terus. BBM-nya? Pertamax lah, ya, berarti ya? Pertamax, Pak. Harusnya Pertamax lah, ya. It's okay, Pertamax. Iya. Soalnya kasih Pertalite, kasian mobilnya. Wah, jangan lampak. Iya. Ini pasti, ininya, kompresinya kayaknya tinggi nih, kompresinya nih. Oh iya, joknya juga enak nih, joknya nih. Semi bucket nih. Wah, nggak dicobain juga. Apanya? Apa namanya, ventilated-nya? Ada pendinginnya. Oh, nggak apa-apa. Udah pasti berasa. Kita masih tinggal di Indonesia kayaknya. Gini udah cukup. Cuman ini enak nih. Nggak kebanting kiri, nggak kebanting kanan. Apa tuh, dos kosong HPnya tuh? Nggak, bukan. Dos kosong. Saya lupa tadi, kalau mundur itu ada kamera belakangnya nggak ya? Mundur ada, Pak. Ada ya? Ada. 360 apa? Nggak, Pak. Mundur biasa ya? Mundur biasa. Ini smartphone bagi. Iya, mana dia? Oh, udah, udah. Di sini aja, Pak. Di sini aja, Pak. Di sini aja ya. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Tunggu, nggak apa-apa. Bentar. Saya turun dulu, Pak. Oke. Bantu di ini, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Jadi, konklusi dari kita tes drive untuk si, siapa namanya? Si Creta Prime ini adalah, jujur impressive banget ya, keren banget sih mobil ini. Dengan tampilan mobilnya yang kecil, unik gitu, kayak, kalau City Car sih bukan ya, tapi ke MPV kali ya, MPV yang middle. Tapi kelengkapan mobilnya ini udah-udah ciamik banget. Full sensor bakal di mobil ini ya. Ada SOS, ada tadi segala macem, ada, apa namanya, ada blue link-nya ya kan? Jadi mobil itu bisa dipantau selalu lewat handphone gitu kan? Bahkan kalau kawan-kawan, habis dari mana, panas gitu ya, mobil bisa diaktifin sendiri. Bisa didinginin dulu kabinnya, habis baru dipakai mobilnya. 412 juta, oke banget. Belum lagi, ada ini apa namanya, ada si purifier ini. Ada si purifier, jadi terus ada AC di sini sendiri lagi. Terus ada USB charger juga. Ada outlet power charger juga ada, speaker bose. Jadi saya rasa ini tawaran menarik banget. Dan ini, panoramic plus sunroof. Gila, keren banget. Ini saya rasa demikian saja dulu, video dari Hyundai Kereta. Langsung dari dealer Hyundai, di The Gats Barat ya. Jadi semoga kawan-kawan terhibur. Sudah dapat bayangan kayak apa Hyundai Kereta. Dan kalau misalnya sudah oke, langsung saja setorkan tanda jadinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di K8000. Kita ketemu lagi di video yang mendatang. Terima kasih, sampai next day. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. selamat menikmati